selamat pagi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Kekuatan dan nafas kehidupan yang tetap masih Tuhan berikan bagi kami Hingga sudah selayaknya kami tetap bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tetap masih kami rasakan Bapak surga, di pagi hari kami ingin rindu mendengar firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan memberikan hikmat bagi kami Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kendakmu untuk kami lakukan di sepanjang hari ini Berfirmanlah Tuhan sebab kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Firman Tuhan Sabda pagi kita hari ini terambil dari kitab Johannes 9 ayat 3 Jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia Tema renungan sabda pagi kita Di balik penderitaan Mungkin kita pernah mendengar seorang tokoh yang bernama Nick Fujifik Yang terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki Bagi sebagian besar orang Nick tidak akan mempunyai masa depan yang indah Namun di balik penderitaannya Tuhan punya rencana yang besar atas hidupnya Kini Nick menjadi motivator yang cukup terkenal Perjuangan dan kemampuannya menerima keberadaan dirinya Sebagai ciptaan Tuhan yang sangat berharga telah menginspirasi banyak orang Dalam renungan kita pada hari ini Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya bahwa Sakit penyakit dan penderitaan terjadi karena dosa Yesus menjelaskan bahwa Tuhan bisa mempunyai rencana indah Di balik sakit penyakit dan penderitaan yang dialami manusia Melalui semua itu Pekerjaan-pekerjaan yang ajaib akan dinyatakan Maka selama masih ada kesempatan Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Inilah yang Yesus lakukan sebagai terang dunia Dengan menyembuhkan orang buta Meskipun hari itu adalah hari sabat Mungkin mujijat penyembuhan orang buta itu Kemudian menjadi kesaksian indah Bagi para tetangganya Hari ini kita dapat belajar bahwa Di balik sakit penyakit dan penderitaan Ada rencana Tuhan yang indah Di dalam hidup ini Sebab itu ketika sakit penyakit dan penderitaan Datang menerpa kita Nantikanlah saat Tuhan bekerja Dan menyatakan maksudnya yang indah Di dalam hidup kita Pada saat itu terjadi Kita mesti menyambutnya dengan penuh rasa syukur Serta berani memberikan kesaksian Tentang kebesaran Tuhan Kepada orang lain supaya mereka Juga mengalami Karya-karya Allah yang ajaib Di dalam hidup mereka Sehingga Bapak di surga Semakin dimuliakan Akhirnya Motivasi merupakan bahan bakar Yang dibutuhkan Untuk membuat mesin manusia Tetap bekerja Amin Kita bersatu dalam doa Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk firman-Mu Yang boleh kami renungkan Melalui sabda pagi kami hari ini Kami boleh belajar Bapak Di dalam setiap penderitaan Yang kami alami Mungkin sakit penyakit Dan juga yang tidak berkenan Yang tidak sesuai dengan harapan kami Itu merupakan rencana Tuhan Yang terindah Bagi kami untuk mampu menjadi kesaksian Dapat menginspirasi banyak orang Oleh karena itu Tuhan Tetap Tuhan memberkati Seluruh pendengar sabda pagi hari ini Mungkin di tengah-tengah kehidupannya Mengalami pergumulan Tetapi kami yakin dan percaya Bahwa rancangan Tuhan Pasti terindah terjadi Di tengah-tengah hidup kami Berkati untuk aktivitas Pekerjaan kami sepanjang hari ini Berikan tetap kesehatan bagi kami Berikan tetap kami rejeki Berikan kepada kami Damai sejahtera Tuhan Di tengah-tengah keluarga kami Ini doa kami Tuhan Ampunkan segala dosa peranan kami Sebab kami datang di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan berkati firmannya Dan berkati firmannya Dan berkati firmannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!